Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di MN Vlog, masih bareng gue kolis Dan sekarang, gue lagi ada di Otoling Kalimalang nih Kita mau ngecek-ngecek unitnya ya Yang mau dilelang ini ada sekitar seratusan lebih yang mau dilelang Jadi kita ngacak aja ya Ngacak aja, gak usah semuanya Kita coba ngacak aja Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share MN Vlog Dan share ke teman-teman kalian Biar mereka tahu ada lelelangan di sini nih Di Jakarta Timur, di Otoling Kalimalang Langsung aja, cus! Oke guys, nih di barisan depan Ada Yamaha WR Ada CRF tuh buka 25 25 juga, 2022 semua ya kan Ada NMAC juga 24 juta 25 juta Vario 11.5 2019 pelatnya T Ada juga yang 16 juta nih Nah, kalau X-Ray sekitar 9 atau 8 jutaan Nah, oke Kita lihat nih ada Aerox juga Ada Fiction Tahun 2022 Buka harga Rp17.5 Guys tuh Ini ada R15 juga Rp13.3 Buka harganya Masih oke sih Tuh, ya kan Nah, ini ada juga CBR150 Warnanya Hitam putih Buka harganya murah nih Rp12.3 Tuh Nah, kan ada juga nih Ninja Rp2.5 Rp2.3 Rp2.3 Rp700 Tahun 2013 Guys Mantul, ya kan Nah, ini ada Honda Genio Rp123 Yang ini Rp14.3 Rp13.95 Nah, ini ada Vario nih Berapa nih? Vario late old Warna merah Rp11.000 Nah, ini Vario baru nih Tahun 2022 Warna merah Buka harga Rp16.5 Tapi S&K-nya nggak ada guys Ini masih baru banget Ya kan Ini ada yang Rp160 juga Rp18.000 Ada juga apa nih? Ini apa nih guys? CRF ya? Oh, The Tracker Rp27.000 Mantul Tuh, ya kan Ada Revo Rp8.000 Nah, oke Kita ke bagian Tengah dulu kali ya Kalau Honda Beat sih Sekitar Rp13.000.000 Rp12.000 Ada yang Rp10.000 juga sih Ini NMAX Rp15.1 Ada yang Rp16.000.000 Tuh, ya kan Beat Rp12.000 Rp10.000 Ya kan Tuh, Aerox Ini Aerox berapaan nih? Aerox Ada yang Rp16.000.000 Ada yang Rp18.000.000 Tuh, ya kan Honda Beat Street Rp15.000.000 Tuh, malah tuh Ya kan 2022 Ini Rp14.000 Ini ada Ninja Rp2.500.000 Hih, semantul Kayak yang itu ya Yang Silver itu Yang ini merah-merah nih Ini berharga Rp25.000.000 Tapi SNK gak ada Tahun 2013 Sama sih ini Sama yang Silver Rp20.000.000.000 Ya kan Tuh 2013 juga main Ini ada Yamaha Gear Ada Beat juga Yamaha Gear itu Rp11.000.000 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 Rp12.000.000 Ya kan Honda Beat juga Rp11.000.000 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 Rp125.000.000 Yang model lama sih Rp16.000.000.000 Rp16.000.000.000 Tahun 2022 Tapi ini SNKnya ada ya Ini 14 Maret Rp20.000.000.000 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 Tuh Mantul Ada Lexi juga Nah itu ada PCI Guys Ada PCI Ada Honda PCI Rp160.000.000.000 Tahun 2022 Platnya Bekasi nih Uff Mantul Rp26.000.000.000.000 Tapi ya Tapi pajaknya masih panjang sih 5 Oktober 2023 Warnanya merah Masih crash banget ini Masih crash 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 Nah ini ada Vansio Sampingnya 19.3 2022 Pajaknya Juni Tuh Honda Beat Mas ya Honda Beat Mas sama aja lah ya Honda Beat Nah ini Lexi nih Kalau Lexi Pasarnya segini nih Ini Lexi 98 Ada yang 14.3 Ada yang 17.8 Tuh Ini seginian Ya kan Nah Untuk NMAX Ini 2022an nih 25.25.21 Nah menurut kalian Kalau NMAX masih segini Masih mahal apa enggak nih Nah Silahkan kalian komen di bawah ya Oke Kita lanjut Ini ada Apa sih CB Verza CB Verza Apa sih CB Verza 2018 Buka harga Rp19.000.000 guys Nih Rp19.000.000 Kira-kira masih mahal gak ya Masih sih Kalau menurut gue mah Iya kan Nah oke Kita nih Barisan sebelah sini nih Ini sama aja sih NMAX NMAX 25an Di atas 20an lah Kalau NMAX yang 2021 Atau 2022 Itu masih di atas 20 Kalau Honda Beat Masih Berapa ya Masih 15an lah Ini 15an nih 15 Ada yang 14 Ada yang 10 Nah ada Supra 45 Ada Fiction juga 59 2014 nih Fictionnya Oke Kita lanjut di bagian ini nih Bagian ini Ada Aerox Tuh 22 Ada Gear juga 11 jutaan Ada PCX 160 lagi Ini 26 juta Nah PCX segininya nih PCX nih Yang 2022 ya 160 Tapi ya tergantung kondisinya juga sih Kadang ada yang murah banget Ada yang buka Cuman 19 Atau 18 Ini masih bagus kondisinya Platnya Jakarta Utara Nah sama seperti yang disono Tadi Ya kan Nah ini sampingnya Ada Fazio juga Nah ini yang murah nih Buka harga 17.4 2022 Cuman platnya plat T Tuh Bajaknya sampai April 2023 Tuh ya kan NMAX Sama sih Tadi 25an Nah di belakang tuh Ada Vario nih Banyak nih Oke kita lihat lewat sini aja nih Soalnya banyak kan Biasanya orang-orang Nyari Vario Vario nih Ini ada yang 96 2017 Led old Ada yang 94 Ini yang led 110 ya Ini mah masih kemahalan nih Kalau segini nih Masa harganya sama Yang 150an Eh 125 ya kan Model lama lagi ini Tuh 2017 Nah ya Honda Genio 11 jutaan Nah ini ada Vario 1, 2, 3, 4 4 ya kan Nah ini 150 nya nih Led new 16 juta Wah Murah ya Berarti motor gue segini nih Harganya nih 2018 juga Motor gue Oh kalau yang ini 2021 guys 16 juta Duh gimana motor gue ya 2018 ya Gila gila Nah yang ini Led new 125 2021 18 18 5 Tuh Unitnya masih oke juga Unitnya tuh Masih grass banget Nah ini ada yang masih grass nih Paling grass lah Ya kan Ini 18 5 2022 Pelancar Jakarta Barat 125 yang paling baru nih Paling baru banget nih 125 nya nih Warna merah Dan di sampingnya ini Yang led new Sama kayak yang ini Yang led new Ya kan Ini buka harga 19 juta 2022 Tapi peratnya masih hitam Tuh Masih hitam Nah bid sama 14.5 Ya kan 25 Nah ini ada CBR nih CBR 2018 guys Ini kayaknya masih baru banget nih Kita lihat kilometernya ya Nah ini kunci-kunci nempel semua ya guys Kilometernya berapa Berapa guys Kilometernya guys Muncul gak tuh Oh trip A Ntar dulu nih Kita cari nih Total 8.800 Iya 8.800 guys Kilometernya baru Gila sih Masih kecil banget ya Tuh Nah di belakangnya ini Yang mengagir semua tuh Sama NMAC tuh Ya kan NMAC mah tadi yang gue bilang ya Masih di atas 20 Sedangkan yang mengagir Itu sekitar 9 sampai 12 jutaan Yang tahun 2022 juga tuh Masih 12 jutaan Ada yang 98 Ya kan Nah di samping ini NMAC Sama Aeroq tuh Mantel harganya Nah ini ada CPR Yang berapa nih CPR 150 Plat T Wah baru juga ini Sampai kayak yang di sebelah nih Wah cuman kuncinya belum ada ini Kuncinya gak ada kali ya Masih baru banget 25 juta Tuh platnya T Ini Vario 16 jutaan Honda Beat 14 Ada yang 84 nih 2018 Ada yang 89 juga 2018 Nih ya kan Honda Beat Ada yang Mio M3 10 juta 2021 Tuh Ya kan Nah nih NMAC Lexus juga ada Yamaha Frigo juga ada 11 juta Tuh ada yang Vario 125 Lead Oh lead 125 Old deh ya 8,5 tuh Ya kan Tuh Yudinya masih banyak banget sih Aduh Berapa tuh Yudinya banyak banget Ada 140an Ya harganya segituan lah Nah buat temen-temen Yang penasaran Bisa langsung kesini Ikut lelang Di Otoling Kalimalang Alamannya dimana bang Alamannya tuh tuh Di Mitsubishi Arista Kalimalang Di Jelen Raya Kalimalang Nomor 19 Durensawit Jakarta Timur Patokannya apa bang Patok aja ya di Mitsubishi Kalau enggak di Direktanya Polsek Durensawit Syaratnya Gampang banget Cuman pake Fotokopi KTP Sama uang jaminan Dan isi formulir Penaftarannya disana Lelangnya disana Ya kan Di satu tempat ini Lelangnya Lelangnya terbuka Satuan kuat-kuatan harga Oke jelas ya Oke segitu aja video kali ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share MN Vlog Ke temen-temen kalian See you